Intro Keberhasilan Maroko maju ke semifinal Piala Dunia 2022 disambut hangat negara-negara di Afrika dan Arab Tim berjuluk singa atas itu dianggap sebagai perwakilan mereka melawan kekuatan Eropa dan Amerika Latin Tetapi keberhasilan Maroko di Piala Dunia tidak membuat salah satu negara ini senang atau bahkan jengkel Bahkan televisi pemerintahannya pun tidak sekalipun menyebut nama negara Maroko dalam berita tentang Piala Dunia Padahal Maroko adalah negara tetangga mereka Aneh memang, hal ini tak lepas dari panasnya hubungan kedua negara yang berseteru atas wilayah Sahara Barat Ya, negara itu adalah Algeria atau yang lebih dikenal dengan Al-Jazair Barat konflik kedua negara sebenarnya sudah terpendam sejak lama Yaitu akibat sengketa perbatasan di kawasan Gurun Sengketa perbatasan itu terjadi sejak 1962 Kala Maroko menyusul Al-Jazair menjadi negara merdeka Karena Maroko dan Al-Jazair sudah merdeka Mereka memperebutkan kepemilikan wilayah Gurun yang membentang di antara kedua negara Pihak kolonial Perancis sebenarnya memberikan kawasan Sahara Barat itu kepada Al-Jazair Setelah mengakui kemerdekaan negara itu Namun, pada tahun 1963 Maroko berupaya merebut Sahara Barat hingga pertempuran Perang Pasir Pecah Beberapa minggu kemudian, kedua negara itu menyempakati gencatan senjata Mereka berhenti saling serang demi mencegah keterlibatan pihak luar yang dapat memicu perang lebih lanjut Kendati gencatan senjata, ketegangan antara Maroko dan Al-Jazair terus berlanjut Konflik semakin menjadi pada tahun 1975 Saat itu Maroko hendak mengakui Sahara Barat Sahara Barat merupakan wilayah di pantai Atlantik Afrika Rabat menguasai hampir 80% wilayah tersebut Seperti dilanzir Al-Jazair Namun, kelompok separatis Maroko yang didukung Al-Jazair Yaitu Front Polisario Tak terima dan berusaha melawan pemerintah Kelompok ini pun berperang melawan pemerintah mulai tahun 1975 hingga 1999 Untuk menuntut referendum Maroko sempat menawarkan otonomi untuk wilayah Sahara Barat Tapi menegaskan bahwa kawasan itu masih masuk dalam kedaulatan mereka Baru-baru ini, yakni pada Agustus 2021, Al-Jazair dan Maroko juga sempat ribut Kedua negara adu argumen usai kebakaran hutan besar melanda utara Al-Jazair Al-Jazair menuding kebakaran itu didalangi gerakan kemerdekaan wilayah Barber dan Rabat Konflik kedua negara semakin runcing Setelah Maroko membuka hubungan diplomasi dengan Israel Al-Jazair mengutuk keras langkah tersebut Karena menganggap kedekatan Maroko dan Israel sebagai ancaman bagi negaranya Bagaimana menurut kalian? Tulis di komen Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati